Nama dari mana? Terima kasih pimpinan komisi tiga dan anggota yang sangat saya hormati serta seluruh hadirin di forum yang terhormat ini. Saya perkenalkan dulu nama saya Ahmad Petensili dari Flores Adonara NTT. Sekarang saya Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo. Dahulu di tahun 2012 saya Ketua Pengadilan Negeri ND. Satu-satunya Ketua Pengadilan waktu itu yang melakukan aksi di tahun 2012. Waktu itu sebenarnya saya sudah ditunggu sama Pak Ahmad Yani di sini melalui TV One. Tetapi karena saya kedatangan tamu seorang Ketua Muda Makam Agung waktu itu ke ND. Beliau beralasan, beliau sangat penting. Akhirnya saya tidak bisa datang ke gedung yang terhormat ini. Dan saya ikuti. Perdebatan waktu itu kebanyakan di gedung Dewan ini yang terhormat ini. Perdebatannya itu antara seperti orang berdebat duluan telur atau ayam. Anda minta dihargai bagaimana Anda menunjukkan integritas. Integritas dulu baru dihargai atau dihargai dulu baru berintegritas. Tetapi pada kesempatan ini saya mau bicara dengan pujian terlebih dahulu. Jadi saya ingin memuji pada tempat pertama Bapak Jenderal Pundang Kerawan Susilo Bambang Yudhoyono. Karena di tahun 2012, dua tahun sebelum berakhir masa jabatan beliau, suara yang kami sampaikan pada saat itu beliau kaburkan dengan luar biasa, fantastik. Yang saya rasakan pada saat itu. Apalagi kemarin, kita dengar juga Pak Jenderal Pernahwiraan Prabowo Subianto sebagai calon presiden juga, mahu menaikkan pendapatan atau kesejahteraan hakim setinggi langit. Saya kira beliau berdua ini tentu tidak sekonyong-konyong. Bukan juga jualan kampanye itu, kalau saya dengar Pak Prabowo ngomong. Beliau berdua berpikir bahwa persoalan bangsa ini yang paling krusial itu di mana. Mungkin itu kemudian melahirkan pikiran. Pak SB karena kami yang memulai, beliau mengabulkan. Kalau Pak Prabowo ke depan ini, kayaknya kami belum pernah bertemu. Tapi beliau sudah mencanangkan itu. Jadi saya memuji dulu beliau berdua ini. Kalau untuk Pak Jokowi, saya kira karena mungkin saja beliau tidak memprogram ini, persoalan hakim ini, apakah tidak penting atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi barangkali sebelum mengakhiri masa jabatannya, barangkali ada kenangan manis untuk hakim Indonesia. Itu poin pertama saya. Poin saya yang kedua, kita juga tidak tahan mendengar ocehan. Hampir semua kalangan. Apalagi cacimaki itu barang biasa. Tetapi bagi saya, orang yang mencacimaki ketidakadilan yang ada di gedung pengadilan, itu menunjukkan bahwa mereka-mereka ingin adil. Pengen ada keadilan. Itu logika yang sangat sederhana. Semangkran, dimanapun. Bahkan kemarin saya dengar, anggota DPR RI mencacimaki, hakim atau apa, dengan bahasa, saya anggap itu adalah ekspresi, betapa menginginkannya mereka tentang keadilan. Kan itu. Tetapi, apa pengharga negara? Sudah setinggi mana negara ini menghargai hakim? Bicara kinerja, Bapak Ibu bayangkan, di forum yang terhormat ini, barangkali mungkin ada yang belum menyampaikan, mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Hakim itu, sidang siang hari sampai sore, malamnya bikin putusan. Kita bikin putusan itu, kadang-kadang gak sadar. Tiba-tiba istri, woy, stop dulu, udah jam 3 ini. Kadang sampai adan subuh, kita bikin putusan. Jadi siang sidang, malam bikin putusan, persentasinya, nyaris 24 jam hakim bekerja. Jadi kalau ada orang bicara ukuran kinerja hakim, bla-bla-bla yang ada sekarang ini, itu sama sekali tidak faktual, tidak realistis, mengukur kinerja hakim, dengan ukuran jam 8 masuk, jam 5 pulang, itu administratif mungkin, atau di tempat lain, mereka mungkin, ah ini besok aja baru kita kerja sambung. Hakim gak bisa, malam siang dia sidang, malam dia putus, dia nyusun putusan, diharapkan putusannya bagus. Kami begadang, kami gak punya asisten, terutama hakim-hakim di daerah. Jadi apa? Baru pengharganya, sudah sepantas mana, kepada hakim Indonesia. Jadi wajar kalau saya puji, calon Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Pernambilan Prabowo Subianto, tanpa kami meminta, sudah berniat memberikan dengan sangat tinggi, saya kira itu cara berpikir yang benar, bagaimana Republik Indonesia ini, dipercaya oleh negara lain. Karena kita dengar, investor mau datang di Republik ini, kalau soal keadilan, soal kepastian hukum, beres. Maka itu harus dimulai dari, hakim. Gak ada cerita kosong kita. Jadi ini kami, ingin membawa pikiran ini, kepada Dewan yang terhormat, sebagai penguasa anggaran di Republik ini, tolong. Tolong pikirkan itu. Saya tidak bicara kepentingan saya pribadi, kepentingan jabatan hakim itu. Harus dihargai setinggi langit. Kita harus menghargai, bukan saya sebagai hakim, saya sebagai masyarakat juga, harus menghargai hakim itu. Setinggi-tingginya, sesuai dengan kemampuan. Saya kira itu. Kalau bicara integritas tadi, okelah, itu kuantitatif. Orang bicara tentang, satu dua kasus, mengukur kami. Bapak, Ibu bisa bayangkan, seluruh pengadilan di Republik ini, mungkin dalam sehari, memutus ribuan perkara. Terus dalam satu hari itu, sepuluh perkara bermasalah. Terus menjas hakim, integritasnya tidak beres. Ini bagaimana penilaian? Tolong yang, saya kira ini poin penting, Pak. Tapi sudah lah, kalau memang saya sudah dicukupi waktu saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, berkenan di hati, Bapak-Bapak pimpinan DPR RI, dan bisa diteruskan, dalam wujud yang, konkret, perbesar anggaran, untuk Mahkamah Agung. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.